Matahari esok pagi jilid 1. Kedatangannya kembali diterima dengan penuh haru oleh orang-orang kademangan kepandak, terutama orang-orang dipadukuhan gemulung. Lebih dari 10 tahun ia meninggalkan rumah itu. Tetapi kini ia terpaksa kembali. Suaminya, seorang prajurit Mataram telah gugur dalam pengabdiannya kepada tanah kelahiran, pada saat pasukan Mataram atas perintah Sultan Agung menyerang Betawi yang diduduki oleh orang-orang kulit putih berkebangsaan Belanda. Dan Nyai Wiratapa yang sudah menjadi janda itu terpaksa pulang ke rumah orang tuanya. Ayahnya adalah orang tua yang sudah berkeriput. Dan ibunya sudah mulai terbongkok-bongkok. Rambutnya sudah menjadi putih. Umur mereka telah melampaui pertengahan abad, dan bahkan, laki-laki tua itu sudah lebih dari 60 tahun. Namun meskipun demikian, laki-laki tua itu masih kuat mengangkat cangkul di atas pundaknya. Setiap hari ia masih pergi ke sawahnya yang tidak terlampau luas. Sekedar cukup memberinya makan sekeluarga. Kini anaknya yang menjanda dan seorang cucunya ada di antara mereka. Tetapi atas kemurahan hati Sultan Agung, prajurit-prajuritnya yang gugur di medan perang, mendapat anugerah sebidang tanah meskipun hanya sekedarnya, di daerah yang dipilih oleh jandanya, dengan demikian makanya Nyai Wiratapa pun mendapat sebidang tanah yang diserahkannya kepada ayahnya yang tua itu pula untuk digarap. Sejak kehadiran Nyai Wiratapa dan anaknya Sindang Sari, rumah mereka banyak dikunjungi oleh para tetangga. Mereka menyampaikan salem bela sung tawa. Bahkan ada di antara mereka yang sambil memeluk Sindang Sari, menangis terseduh-seduh. Kepergian mereka sepuluh tahun yang lalu seakan-akan baru saja kemarin terjadi. Dan gadis yang sekarang sudah dewasa itu, adalah seorang gadis kecil yang manis pada saat mereka berangkat ke kota. Semua yang terjadi tidak dapat disesali berkata seorang laki-laki tua, setua kakek Sindang Sari. Nyai Wiratapa beserta ayah ibunya yang tua itu pun mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi Sindang Sari tidak dapat menahan titik air yang mengambang di matanya. Tuhan Maha Tau orang tua itu melanjutkan dan Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa yang terjadi adalah cobaannya. Memang terasa pahit oleh kita. Nyai Wiratapa mengangguk-angguk meskipun tenggorokannya terasa menjadi pepat. Namun keakraban sikap tetangga-tetangga itu dapat sedikit memberikan ketenteraman di hatinya Nyai Wiratapa. Meskipun sepuluh tahun ia tidak ada di rumah itu, namun ia merasa bukan orang asing ketika ia kembali berkumpul dengan ayah dan ibunya serta tetangga-tetangganya. Bahkan bukan saja orang-orang tua yang datang berkunjung ke rumah janda itu, tetapi gadis-gadis yang sebaya dengan Sindang Sari pun berdatangan pula. Mereka adalah kawan bermain-main semasa mereka masih kanak-kanak. Dan kini mereka bertemu kembali di usia dewasa. Demikianlah Nyai Wiratapa segera dapat menyesuaikan dirinya hidup di padukuhannya kembali. Kerama tamahannya sangat menarik hati orang-orang di sekitarnya, sehingga ia pun segera mendapat tempat yang baik di dalam lingkungannya. Orang-orang di sekitarnya menganggap Nyai Wiratapa sebagai seorang yang mempunyai pengalaman agak lebih banyak dari mereka, sehingga perempuan-perempuan padukuhannya selalu datang berkunjung kepadanya untuk mendapatkan beberapa petunjuk dan nasihat tentang bermacam-macam hal. Nyai Wiratapa dapat memberi beberapa petunjuk memasak berbagai macam makanan yang belum dikenal oleh orang gemulung bahkan orang-orang seluruh kademangan kepandak. Sejalan dengan itu, gadis-gadis gemulung pun banyak mendapat cerita tentang kota Mataram dari Sindang Sari. Jalan-jalan yang lebar dan regol-regol halaman yang tinggi dan besar. Rumah-rumah joglo bertiang sebesar pohon randu alas pojok desa, dan pintu-pintu berukir yang disungging dengan warna-warna emas. Dan gadis-gadis desa itu mengangguk-anggukan kepalanya. Meti mereka memancarkan kekaguman hati. Satu-dua di antara mereka memang ada yang pernah pergi ke kota, tetapi hanya satu-dua hari mengunjungi sanak saudara. Tetapi mereka pun akan segera kembali sebelum mereka melihat terlalu banyak seperti yang dilihat oleh Sindang Sari. Bukan saja gadis-gadis yang sering mendengarkan cerita Sindang Sari. Kadang-kadang anak-anak muda pun mengerumuninya di tepian apabila Sindang Sari bersama kawan-kawan gadisnya sedang mencuci di kali. Aku pernah melihat berkata salah seorang anak muda yang berwajah keras tetapi hanya sehari. Aku bermalam sepekan di Mataram berkata yang lain. Aku melihat cukup banyak. Tetapi belum sebanyak Sindang Sari potong seorang gadis. Tentu jawab pemuda itu meskipun demikian lebih banyak dari kau. Gadis itu mengerutkan keningnya. Katanya aku sebulan berada di rumah paman di Mataram. Anak muda itu mengerutkan keningnya. Ketika ia memandang berkeliling dilihatnya senyuman di setiap bibir. Tiba-tiba terpercik warna merah di pipinya, sehingga tanpa sesadarnya ia pun berkisar surut, sehingga akhirnya ia berada di paling belakang. Seperti ibunya, di lingkungan anak-anak muda dan gadis-gadis, Sindang Sari segera mendapat banyak kawan. Ia ramah dan cerdas, melampaui kawan-kawan sebayanya. Lebih dari itu, ia mempunyai sedikit kelainan di mati anak-anak mudanya. Meskipun gadis-gadis gemulung tidak kurang yang secantik Sindang Sari, tetapi Kere mengetrapkan pakaiannya, Kere berjalan dan berbicara, Sindang Sari mempunyai kelainan. Sebagai seorang gadis yang pernah tinggal di kota kerajaan yang besar, Sindang Sari mempunyai kebiasaan yang agak berbeda dengan gadis-gadis desa asalnya, gemulung. Dan karena itulah, maka kehadiran Sindang Sari justru telah menumbuhkan persoalan-persoalan baru di padukuhannya. Persoalan-persoalan anak-anak muda yang mulai mengaguminya. Di saat-saat matahari terbit, di hampir setiap pagi, Sindang Sari beserta dua-tiga kawan-kawannya selalu pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Mereka berusaha menyelesaikan pekerjaan mereka pagi-pagi, supaya pakaian-pakaian itu segera kering pula. Apalagi apabila langit mendung dan hujan turun. Selain itu, mereka masih mendapat kesempatan pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Tanpa disadarinya, setiap pagi apabila Sindang Sari pergi kekali sepasang metus selalu memandanginya dari balik pintu ragor rumahnya. Sebuah rumah yang cukup besar dan berhalaman luas menurut ukuran padukuhan gemulung, bahkan menurut ukuran kademangan kepandak. Rumah itu adalah rumah seorang pedagang ternak yang kaya. Ketika pagi itu Sindang Sari lewat pula bersama tiga orang kawannya, metu itu pun mengikutinya pula sampai gadis itu hilang di balik rimbunya rumpun bambu di halaman sebelah. Sambil mengerutkan keningnya orang itu melambaikan tangannya, memanggil seseorang yang sedang bekerja di halaman. Hi, gadis itu lewat lagi desisnya. Orang yang dipanggilnya itu pun mengerutkan keningnya. Sejenak ia mencoba memandang kebalik pintu regol. Tetapi ia tidak melihat sesuatu. Ia sudah jauh bentak orang yang berdiri di muka regol. Orang yang datang itu mengangguk-anggukan kepalanya. Kepalanya yang botak. Wajahnya yang kasar menjadi berkerut-kerut sejenak. Tetapi tubuhnya yang tinggi besar itu tegak seperti patung. Apakah maksudmu dengan gadis itu? Apakah aku harus mengambilnya? Bodoh, kau memang bodoh. Orang yang bertubuh tinggi besar berkepala botak itu diam mematung. Patapan matanya yang kosong menyentuh wajah orang yang memanggilnya, namun wajah itu pun segera berpaling. Jadi apakah maksudmu ia bertanya tanpa memandang wajah lawan bicaranya, seorang anak muda yang gagah dalam pakaian yang bagus rapi. Anak muda itu termenung sejenak. Namun kemudian ia berkata tidak apa-apa. Orang yang bertubuh tinggi besar itu terheran-heran sejenak. Kemudian ia pun meninggalkan anak muda itu. Langkahnya satu-satu seperti derap kaki seekor gajah. Lama tiba-tiba anak muda itu memanggil. Dan orang yang bertubuh tinggi besar itu terhenti. Kemudian sambil memutar tubuhnya ia bertanya kau memanggil aku. Anak muda itu tidak menjawab. Tetapi ialah yang datang mendekat. Kau pernah melihat gadis itu bukan? Ya. Cantik. Cantik. Huh, kau memang tidak mempunyai otak yang dapat kau pergunakan untuk berpikir. Kau menjawab asal saja menjawab. Orang yang tinggi besar itu mengerutkan keningnya. Desisnya tetapi bukankah ia memang cantik? Sejak kapan kau mengenal seorang perempuan cantik? Lamat, orang yang botak itu tidak menjawab. Ditatapnya saja wajah anak muda yang kini tersenyum. Perlahan-lahan anak muda itu mendekatinya, kemudian menepuk bahunya tentu. Kau pun tentu mengenal wajah cantik seorang perempuan, meskipun agaknya kau sama sekali tidak tertarik. Terbukti sampai sekarang kau tidak mau kawin juga. Laki-laki itu tidak menjawab. Hi, kenapa kau tidak kawin lamat? Laki-laki botak itu menarik nafas dalam-dalam. Pandangan wajahnya kemudian terlempar kekejauhan. Jawabnya lambat, wajahku terlampau jelek buat seorang perempuan. Anak muda itu tertawa kau terlampau perasa. Betapapun jeleknya wajah seorang laki-laki, tetapi itu tidak berarti menutup segala kemungkinan untuk beristeri. Kau tidak pernah mengerti perasaanku, karena wajahmu tidak jelek. Anak muda itu masih saja tertawa. Pergilah bersis anak muda itu mungkin pada suatu ketika aku memerlukan kau. Lamat menganggukan kepalanya. Kemudian ia melangkahkan kakinya kembali ke pekerjaannya. Memecah kayu bakar di halaman, dengan sebuah kapak yang besar dan bertangkai panjang. Sejenak anak muda itu memandanginya. Kemudian mengangguk-anggukan kepalanya sambil melangkah, meninggalkan halamannya, keluar regol dan menyusur di sepanjang jalan. Semula ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Namun tanpa disadarinya ia telah pergi ke kali, menyusul gadis-gadis yang sedang mencuci. Tetapi anak muda itu berhenti beberapa puluh langkah dari tepian. Ia menjadi ragu-ragu untuk mendekat, kadang-kadang dia melihat seorang dua orang anak-anak muda berada di tepian itu juga dengan berbagai macam alasan. Ada yang mencuci cangkul, ada yang mencuci rumput yang baru disabitnya, atau mencuci apapun. Tetapi karena tidak seorang pun yang tampak, anak muda itu menjadi segan juga mendekat. Karena itu, maka ia pun kemudian melangkah kembali, berjalan dengan tergesa-gesa kesawahayahnya yang luas, untuk melihat orang-orangnya yang sedang bekerja. Sindang Sari yang sedang mencuci itu sama sekali tidak menyadari, bahwa dirinya telah menarik banyak perhatian. Anak-anak muda. Karena itu, sikapnya sama sekali tidak berubah. Ia bersikap ramah kepada siapapun, kepada anak-anak muda yang manapun. Juga kepada anak-anak muda-anak pedagang ternak yang kaya itu, yang bernama Manguri, tetapi juga dengan anak-anak muda yang tidak begitu kaya, bahkan dengan anak-anak muda yang miskin sekalipun. Itulah sebabnya, maka Sindang Sari tidak segan-segan berhenti di pematang apabila ia mendengar seruling seorang gembala yang seakan-akan menyentuh perasaannya. Meskipun gembala itu duduk di bawah sebatang pohon yang rindang tanpa memakai baju selain sehelai kain yang lungset dan celana hitam yang longgar. Tetapi suara seruling itu sangat menarik perhatiannya, seperti kicau burung yang berloncatan di dahan-dahan. Lincah di sela-sela desirangin yang lembut membelai batang-batang padi yang hijau. Kehidupan di pedesan mempunyai keindahannya tersendiri desisnya tenang, damai seakan-akan tidak diburu-buru oleh persoalan-persoalan yang memeningkan kepala. Tetapi ketenangan hidup Sindang Sari yang telah mulai mapan itu segera goyah, adalah mengejutkan sekali ketika pada suatu hari seorang datang ke rumahnya. Seorang perempuan tua yang berpakaian rapi. Aku diutus oleh Anggermanguri Nyai berkata perempuan itu kepada Nyawiratapa. Siapakah Anggermanguri itu bertanya Nyai Wiratapa itu. Putera seorang pedagang ternak yang paling kaya di seluruh gemulung. Nyai Wiratapa mengangguk-anggukan kepalanya. Aku diutus menyerahkan bingkisan ini kepada putrinya yang bernama Sindang Sari. Sepercik warna merah menyala di wajah perempuan itu. Dengan ragu-ragu ia bertanya, apakah isi bingkisan itu? Sepengada kain, baju dan kelengkapannya. Hing Nyai Wiratapa terkejut bukan buatan. Apakah maksudnya? Tidak apa-apa Nyai. Sekedar sebagai tanda persahabatan. Bukankah Nyai sedang dirundung oleh kesusahan karena kehilangan suami dan Anggermanguri Sindang Sari kehilangan ayah? Tetapi, tanda persahabatan itu berlebih-lebihan. Jangan memikirkan yang tidak-tidak. Nyai Wiratapa terdiam sejenak. Dipandanginya sebungkus bingkisan yang menurut keterangan perempuan yang membawanya berisi sepengadek pakaian. Perempuan itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi kemudian ia berkata terima kasih atas kebaikan hati Anggermanguri. Tetapi maaf, bukan maksudku menolak tanda persahabatan. Namun saat ini aku belum dapat menerimanya. Anakku seorang gadis dan Anggermanguri adalah seorang anak muda. Seandainya anakku pun seorang anak muda seperti Anggermanguri, maka aku akan menerimanya dengan senang hati. Oh perempuan itu mengerutkan keningnya, maksud Nyai, Nyai tidak dapat menerima bingkisan ini? Maaf, saat ini belum. Perempuan itu menjadi tegang sejenak. Tetapi kemudian ia tersenyum Nyai, adalah suatu kehormatan yang tidak ada taranya karena Anggermanguri telah memberikan bingkisan sebagai tanda keakraban itu. Nyai Wiratapa memandang perempuan itu semakin tajam. Senyumnya adalah senyum yang tidak wajar. Semakin lama justru semakin memuakan. Agaknya perempuan tua itu salah menilai Nyai Wiratapa yang pernah hidup di dalam pergaulan yang lebih luas. Justru perempuan tua yang mencoba tersenyum-senyum itulah yang sama sekali tidak dapat mengerti siapakah lawan bicaranya. Kebiasaan yang dilakukan sebelumnya dengan tingkah laku yang dibuat-buat itu selalu berhasil. Tetapi terhadap perempuan-perempuan yang picik dan kurang dapat menanggapi keadaan. Bukan terhadap Nyai Wiratapa. Jangan menyianyikan kehormatan ini Nyai Desis perempuan tua itu sambil bergeser maju. Didorongnya bingkisan yang dibawanya sambil tertawa tidak akan ada seseorang yang berbaik hati seperti Angger Manguri. Nyai Wiratapa menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia bertanya Nyai, apakah tidak ada pamrih apapun di balik pemberian ini? Oh, tentu tidak. Tentu tidak Nyai. Aku mengenal Angger Manguri dengan baik. Anak itu sudah seperti anakku sendiri jawab perempuan tua itu. Jangan seperti sedang merayu anak perawan Nyai. Kita sudah cukup berpengalaman. Aku pernah menjadi seorang gadis muda dan kau pun pernah. Bagaimana perasaanmu selagi kau seorang gadis remaja yang mendapat bingkisan dari seorang anak muda? Ah, kau berpikir terlampau jauh. Itu berlebih-lebih hanya. Tetapi apabila perkembangan persahabatan anak-anak kita akan sampai ke sana, itu bukan persoalan kita yang tua-tua lagi. Bukankah wajar sekali, bahwa pergaulan anak-anak muda akan sampai ke puncaknya dan diakhiri dengan perkawinan yang bahagia? Nyai Wiratapa mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya nah, bukankah itu tujuannya? Apapun yang kau lakukan, tetapi kau sedang diutus oleh anggermanguri untuk merayu anakku. Itulah. Semburat warna merah membayang di wajah perempuan tua itu. Belum pernah ia mengalami perlakuan yang demikian selama berpuluh-puluh tahun ia menjalankan tugasnya untuk berpuluh-puluh anak-anak muda. Karena itu maka sejenak ia justru terdiam. Meskipun bibirnya bergerak-gerak, tetapi tidak sepatah katapun yang diucapkannya. Sama sekali berbeda dengan kebiasaannya. Ia selalu banyak berbicara apabila ia sedang menghadapi seorang ibu dari seorang gadis yang sedang dibujuknya. Sambil tertawa dan tersenyum-senyum diserahkannya sebuah bingkisan ke tangan perempuan yang beranak gadis itu. Biasanya ia tidak gagal. Ia tahu pasti, ibu gadis itu akan merasa berhutang budi, sehingga dengan segala usaha ia akan mendorong gadisnya untuk menerima tawaran apapun dari anak muda yang berbudi, yang telah melimpahkan kebaikan hati kepadanya. Tetapi ibu yang dihadapinya kali ini ternyata agak berbeda, meskipun ia tahu pasti, bahwa janda ini pun masih banyak memerlukan barang-barang serupa itu untuk mencukupi keperluan anak gadisnya karena penghasilan sawahnya yang tidak seberapa luas. Nyai berkata Nyai Wiratapa kemudian kepada perempuan tua itu sekali lagi aku minta maaf. Sebenarnya lah bahwa aku sangat berterima kasih. Tetapi aku tidak mau memacu perhubungan anakku dengan siapapun juga. Biarlah hati anak-anak itu berkembang dengan wajar. Apabila kelak anakku tertarik oleh anggar manguri, aku tidak akan keberatan. Tetapi biarlah semuanya berjalan sewajarnya. Wajah perempuan tua itu kini benar-benar menjadi merah. Ditatapnya Nyai Wiratapa dengan tajamnya. Tetapi perempuan tua itu kini sudah tidak lagi dapat memilih kata-kata yang paling manis. Gebar jantungnya yang semakin cepat itu membuatnya gemetar, sehingga kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang kasar kau menghina anggar manguri Nyai. Kalau kau tidak boleh anakmu bergaul dengan anak pedagang yang paling kaya itu, maka kau adalah janda yang paling bodoh. Bukan saja anakmu akan menjadi menantu orang yang kaya raya itu tetapi kalau nasibmu baik, kau sendiri akan mendapat kesempatan menjadi istri pedagang kaya itu. Baru-baru ini istrinya yang keempat baru saja dicerainya, karena ia kedapatan mencuri beberapa helai kain, justru yang akan diberikan kepadanya sendiri. Terasa sebuah tamparan menyengat pusat syarat Nyai Wiratapa. Hampir saja ia tidak dapat mengendalikan dirinya. Tetapi sebagai seorang perempuan yang lebih banyak mengenal sudut-sudut penghidupan, maka ditahankannya hatinya. Dengan susah payah ia menjawab sereh, terima kasih atas kebaikan hati itu. Tetapi maaf, bahwa semuanya aku tidak memerlukan. Sekarang aku persilahkan kau membawa barang-barang itu kembali kepada anggar manguri, meskipun aku tidak akan melarang anakku bergaul dengannya sebagai kawan sepadu kuhan. Perempuan tua itu sudah tidak dapat berkata apapun. Dihentakannya bingkisan yang sudah diletakkannya di amben bambu itu, kemudian dengan wajah yang berkerut-merut, tanpa minta izin lagi ia segera berdiri dan melangkah keluar pintu. Meskipun demikian Nyai Wiratapa masih mengantarkannya sampai ke muka pintu. Namun ketika perempuan itu telah melintasi halaman rumahnya dan turun ke jalan, maka segera ia masuk kembali. Tanpa sesadarnya ia terduduk di amben sambil mengusap dadanya. Ia tidak berhasil membendungnya ketika titik-titik air yang jernih meleleh di pipinya. Betapa pedihnya hidup menjanda, menghadapi orang-orang yang tidak berperasaan itu. Nyai Wiratapa cepat menyekah matanya ketika ia mendengar langkah kaki ayahnya. Sambil berdasah panjang orang tua itu melangkah masuk. Melepaskan capin bambunya dan menyangkutkannya di dinding, di sisi pintu. Kemudian meletakkan cangkulnya di sudut ruangan. Panasnya bukan main gumamnya. Nyai Wiratapa segera menghampirinya. Semua kesan di wajahnya telah berhasil dihalaukannya. Sambil tersenyum ia mengambil sebuah gendi berisi air, ayah has desisnya. Orang tua itu menerima gendi dari tangan anaknya. Kemudian meneguknya. Segar sekali. Di mana anakmu bertanya laki-laki tua itu. Keluar, ayah jawab Nyai Wiratapa. Laki-laki tua itu mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian sambil mengusap keringat di wajahnya yang sudah berkeriput ia berkata udara panas sekali. Sebaiknya anakmu tinggal di rumah. Nyai Wiratapa menganggukkan kepalanya, ya ayah. Aku akan memberitahukannya nanti. Panas yang tajam dapat menimbulkan penyakit. Apalagi anakmu. Ia tidak biasa berada di sawah dan berjemur di terik matahari. Ya ayah. Laki-laki tua itu mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian ia melangkah masuk ke ruang dalam. Sementara ibunya Nyai Wiratapa lagi sibuk menyiapkan makan di dapur. Namun sementara itu, Sindang Sari memang lagi bermain bersama beberapa orang kawannya di pinggir desa. Beberapa orang gadis yang baru pulang dari sawah, berhenti sebentar untuk beristirahat dan bergurau. Tiba-tiba Sindang Sari mengangkat wajahnya ketika suara seruling lamat-lamat menyentuh telinga. Suara itu serasa langsung menyusup ke dalam dadanya. Dalam panasnya udara, suara seruling itu dapat memberikan kesegaran di hatinya. Apa yang kau dengar bertanya seorang kawannya? Seruling. Siapakah yang meniup seruling itu? Jawab Sindang Sari sambil bertanya pula. Di sini hampir setiap orang dapat meniup seruling. Aku pun dapat. Rui, Sasi, dan beberapa orang lain pun dapat pula. Sindang Sari mengangguk-anggukkan kepalanya. Ternyata gadis-gadis itu juga dapat meniup seruling. Tetapi bunyi seruling ini agak lain dari bunyi seruling yang sudah sering didengarnya. Suara seruling ini seakan-akan sebuah alunan perasaan yang mengambang di bawah angin mengembara sampai ke batas yang jauh sekali. Tetapi berkata Sindang Sari kemudian, aku belum pernah mendengar suara seruling seperti ini. Lagu apakah yang dibawakannya? Entahlah. Agaknya ia asal saja membunyikan serulingnya tanpa patokan. Bukan dandang pula, tetapi juga bukan yang lain. Mirip sedikit dengan asmara dana di permulaannya, tetapi kemudian berpindah pada pangkur. Agaknya ia tidak mengenal gending. Ya, tetapi justru dengan demikian perasaannya dapat bebas mengembara di dunianya. Tanpa kekangan yang dapat membatasi sayap-sayap yang sudah mengembang, terbang tinggi di langit berlapis tujuh. Kawan-kawan Sindang Sari mengerutkan keningnya. Tetapi mereka pun kemudian tersenyum kau lucu. Sindang Sari yang semula bersungguh-sungguh, kemudian tersenyum pula. Suara itu datang dari balik gerumbul di pinggir parit di sudut pategalan itu tiba-tiba salah seorang kawannya berdesis. Siapakah yang sering berada di sana? Anak-anak kecil sering menggembala kambiling di sana. Kadang-kadang kakak mereka yang sedang beristirahat dari kerja mereka di sawah, berteduh pula di sana. Oh, aku tahu sahut yang lain, yang sering bermain seruling di sudut pategalan itu adalah pamot. Tidak hanya pamot, juga windan dan wisesa. Gadis-gadis itu tersenyum, sedang Sindang Sari menarik nafas dalam-dalam. Katanya jadi yang bermain seruling itu mungkin pamot, mungkin windan dan mungkin pula wisesa. Mungkin yang lain lagi sahut kawannya. Dan gadis-gadis itu pun tertawa. Tetapi suara tertawa mereka segera terputus ketika mereka melihat sesosok tubuh meloncat pematang di sisi batang-batang jagung muda. Ketika orang itu berada di pinggir jalan, barulah mereka jelas bahwa yang meloncati pematang itu adalah Manguri. Hi, Manguri desis seorang gadis. Ya, dari mana dia? Tentu dari sawahnya. Sindang Sari mengerutkan keningnya ketika kemudian ia melihat kawan-kawannya kemudian bersikap lain. Ada yang dibuat-buat, tetapi ada juga yang justru menundukan kepalanya. Ketika anak muda itu lewat di hadapan mereka, maka salah seorang kawannya menegur dengan ramahnya, Dari mana kau Manguri? Langkah Manguri terhenti. Sambil tersenyum ia menjawab, dari sawah. Matahari terlampau terik. Kenapa kau memerlukan pergi ke sawah juga bertanya yang lain. Apa salahnya? Anak-anak muda yang lain juga pergi ke sawah. Tetapi kau tidak perlu. Kau dapat mengupah orang. Ayahmu terlampau kaya. Manguri tertawa. Jawabnya itu adalah pikiran yang salah. Bagaimanapun juga aku harus belajar bekerja. Kalau tidak, maka kekayaan ayah nanti pasti akan segera habis. Aku justru harus mengembangkannya. Gadis-gadis itu mengangguk-anggukan kepalanya. Dengan tatapan matuk kekaguman mereka memandang senyum Manguri yang jernih itu. Dan tiba-tiba ia bertanya kenapa kalian di sini? Beristirahat. Panasnya bukan main. Di sebelah ada penjual dewet cendol aren. Kalian dapat minum di sana. Dari mana kami akan membayar tiba-tiba salah seorang gadis memotong dengan manjanya. Manguri tersenyum. Kemudian tangannya dimasukkannya ke dalam sakunya. Katanya ini ada beberapa keping uang. Cukup buat membeli dewet cendol. Berebutan gadis-gadis itu meloncat maju menerima uang dari tangan Manguri. Salah seorang yang paling dahulu berteriak aku yang diberinya. Buat kalian semua desis Manguri. Terima kasih. Manguri mengangguk-anggukan kepalanya. Senyumnya yang cerah masih saja menghiasi bibirnya. Namun kemudian tanpa berkata sepatah kata pun juga ia melangkah pergi. Tetapi beberapa langkah kemudian ia berpaling. Kali ini ia berusaha menatap salah satu saja dari wajah gadis-gadis yang sedang kegirangan itu. Sindang Sari. Tanpa sesadarnya Manguri menarik nafas dalam-dalam. Wajah itu memang tidak terpaut banyak dari gadis-gadis cantik di gemulung. Tetapi Manguri melihat kelainan pada wajah itu. Namun Manguri kemudian meneruskan langkahnya. Ditinggalkannya gadis-gadis yang sedang berebut uang beberapa keping itu. Aku, aku saja yang membawa gadis yang menerima uang itu mempertahankan. Bagi, bagi saja. Yang agak lebih dewasa kemudian berkata, kita pergunakan bersama-sama. Mari, kita pergi ke penjual dawet itu. Dawet dengan cendol dan legen aren. Gadis itu pun kemudian berlari-larian pergi ke sebelah tikungan. Tetapi langkah mereka pun kemudian tertegun. Ternyata di antara gadis-gadis itu, seseorang tidak ikut berlari-lari. Bahkan dengan termangu-mangu ia memandangi kawan-kawannya yang seakan-akan telah melupakan panasnya udara yang telah memeras peluh mereka. Hi Sari, mari, kita minum. Sindang Sari menggelengkan kepalanya sambil menjawab, aku tidak haus. Hi, udara begini panas. Alangkah segarnya kita minum dawet cendol. Sekali lagi Sindang Sari menggelengkan kepalanya. Katanya, silahkan. Kenapa kau? Malu? Tidak. Tetapi kepalaku sering menjadi pening apabila aku minum air tawar di udara yang begini panas. Kawan-kawannya saling berpandangan sejenak. Namun salah seorang dari mereka berkata cobalah. Beginilah kehidupan kami di Gemulung. Mungkin memang agak berbeda dengan di Kota Mataram. Tidak. Bukan begitu sahut Sindang Sari cepat-cepat, bukan maksudku berkata begitu. Tetapi itu adalah sekedar kebiasaan saya sendiri, karena kelemahanku. Aku tidak tahan minum air mentah apabila keringatku sedang mengalir sebanyak ini. Sekali lagi gadis itu saling memandang, kemudian salah seorang dari mereka berkata, Baiklah. Tunggulah di situ atau kau ikut kami ke sebelah tikungan. Sindang Sari menganggukan kepalanya. Tetapi ia tidak beranjak. Dipandanginya kawan-kawannya yang hilang di balik tikungan. Gadis itu menjadi heran melihat sikap kawan-kawannya. Apakah ini memang sudah menjadi kebiasaan mereka, menerima pemberian menguri? Tetapi itu tidak baik baginya. Ia tidak boleh menerima pemberian begitu saja. Apalagi dari seorang anak muda. Karena itu, betapapun ia menahan haus, tetapi ia tidak beranjak dari tempatnya. Bahkan kemudian dicarinya tempat di bawah sebatang pohon rindang, untuk duduk beristirahat sambil bersandar batangnya. Dipandanginya cahaya terik matahari yang seakan-akan membakar gedaunan. Di kejauhan tampak seakan-akan uap air yang memenuhi udara. Menggelepar kepanasan. Bahkan seakan-akan tampak bayangan lamat-lamat meloncat-loncat seperti berpijak pada bara. Endek pangamun-amun. Sindang Sari menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak beranjak dari tempatnya. Panas udara serasa semakin membakar kulitnya, sedang kawan-kawannya yang sedang pergi membeli daweat arn masih juga belum tampak kembali. Haos sekali desisnya. Tetapi untuk ikut bersama kawan-kawannya, Sindang Sari masih belum sampai hati. Namun tiba-tiba Sindang Sari mengangkat wajahnya. Lamat-lamat ia mendengar suara seruling. Semakin lama menjadi semakin dekat. Seolah-olah seruling yang mendendangkan kidung yang segar itu sedang terbang melayang mendekatinya. Tetapi akhirnya suara seruling itu tidak lagi bergerak di tempatnya, meskipun suaranya menjadi semakin jelas terdengar. Sindang Sari perlahan-lahan berdiri. Ditajamkannya telinganya untuk mengetahui dari manakah arah suara seruling itu. Agaknya tidak terlampau jauh katanya kepada diri sendiri. Tanpa sesadarnya Sindang Sari itu pun berkisar dari tempatnya. Selangkah demi selangkah ia berjalan menyusur jalan di pinggir desa sepanjang rimbunnya di daunan. Kadang-kadang ia berhenti termangu-mangu. Namun suara seruling yang anehku menarik perhatiannya. Justru karena lagu yang dibawakannya tidak terikat oleh bentuk-bentuk yang sudah ada. Ketika Sindang Sari sampai di sudut desa, ia melangkah sebuah parit kecil. Kemudian dia disusunnya tanggul parit yang memujur di sepanjang pagar batu. Suara seruling itu menjadi semakin dekat ke gumamnya. Aku pergi ke arah yang benar. Namun akhirnya ia terhenti. Ia menjadi ragu-ragu. Apakah ia akan berjalan terus mencari sumber suara itu? Apakah itu baik? Beberapa langkah lagi desisnya. Apakah salahnya ia bertanya kepada dirinya? Suara seruling itu sangat menarik. Sindang Sari menarik nafas dalam-dalam. Tetapi seperti ditarik oleh sebuah pesona yang tidak dimengertinya, Sindang Sari pun kemudian melangkah terus. Ia tersadar ketika tiba-tiba saja suara seruling itu berhenti. Alangkah terkejutnya gadis itu ketika tiba-tiba saja ia mendengar seseorang menyapanya. Hampir saja ia meloncat terjun ke dalam parit yang mengalirkan air yang gemericik bening. Sindang Sari terdengar suara yang berat dari balik pagar batu kemana kau? Sindang Sari berpaling. Dilihatnya sebuah kepala tersembur dari balik pagar batu beberapa langkah di hadapannya. Oh Sindang Sari menarik nafas dalam-dalam kau membuat aku sangat terkejut. Hampir saja aku lari tunggang-langgang. Seorang anak muda muncul dari balik pagar. Di tangannya tergenggam sebatang seruling yang panjang. Kenapa kau menyusuri parit itu hi? Apakah sawah kakekmu kering bertanya anak muda itu? Sindang Sari bingung sesaat. Tetapi kemudian ia menggelengkan kepalanya sambil berkata tidak. Aku tidak sedang mencari air. Lalu, kenapa kau menyusur tanggul itu? Sindang Sari menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab pertanyaan itu. Bahkan ialah yang kemudian bertanya, Kaukah yang baru saja bermain dengan serulingmu itu? Anak muda itu mengerutkan keningnya. Diamat amatinya seruling di tangannya seakan-akan baru pertama kali itu dilihatnya. Apakah anehnya? Tidak apa-apa. Tetapi caramu meniup seruling agak berbeda dengan kawan-kawanmu yang lain. Apakah bedanya? Kau tidak mengikuti ikatan-ikatan gending yang sudah ada. Anak muda itu tertawa. Katanya, mungkin aku memang tidak dapat memahami gending-gending itu. Tetapi mungkin juga karena aku tidak puas dengan ikatan-ikatan yang ada. Itulah yang menarik. Anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba ia berkata kemarilah. Halaman ini adalah halaman kakeku. Karena kakek sudah terlampau tua dan tinggal bersama ayah dan ibu, maka halaman ini menjadi kosong. Sindang Sari berpikir sejenak. Tetapi kemudian ia menggelengkan kepalanya. Terima kasih. Kalau ada waktu, biarlah lain kali saja aku datang. Kenapa tidak sekarang? Kau sendiri? Ya. Terima kasih. Anak muda itu mengerutkan keningnya. Dengan herania bertanya lalu apakah maksudmu sebenarnya? Tidak apa-apa. Hanya sekedar ingin tahu. Kau aneh. Aku tidak dapat mengerti. Sindang Sari tidak segera dapat menjawab. Ia sendiri menjadi bingung apa yang harus dilakukannya. Sementara itu anak muda itu telah meloncati dinding batu dan berdiri di hadapannya. Aku akan pulang gumam Sindang Sari. Hi anak muda itu menjadi semakin heran. Lalu apakah kepentinganmu dengan suara seruling itu? Hanya ingin tahu. Sindang Sari tidak menunggu jawaban anak muda itu lagi. Segera ia memutar tubuhnya dan berjalan tergesa-gesa meninggalkan anak muda yang keheranan sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ketika Sindang Sari meloncati parit kecil di pinggir desa itu, terdengarlah suara kawan-kawannya hampir berbareng. Itu-itulah Sindang Sari dan yang lain berteriak Sari, Dari mana kau? Sindang Sari tidak segera menjawab. Dengan tergesa-gesa ia pergi mendapatkan kawan-kawannya. Dari mana kau? Hi bertanya salah seorang dari mereka. Mencuci kaki di parit itu. Panasnya bukan main. Apakah baru sekarang kau sadari? Salahmu. Kau tidak mau minum bersama kami. Alangkah segarnya. Salahmu sahut yang lain. Sindang Sari tersenyum. Jawabnya justru karena panasnya bukan main. Itulah aku tidak berani minum air mentah. Bukankah sudah aku katakan? Kawan-kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian salah seorang dari mereka bertanya, Sekarang, setelah kita tidak khas lagi, kemana kita pergi? Apakah kita akan kembali ke sawah? Tidak salah seorang menyahut sambil menggelengkan, aku segan. Kalau aku, mau tidak mau harus kembali lagi ke sawah. Biungku ada di gubuk itu. Ia pasti akan menunggu aku sampai aku datang ke sana. Kenapa kau sekarang berada di sini? Panas sekali. Aku tidak tahan berada di tengah-tengah sawah meskipun di dalam gubuk. Bohong jawab yang lain lagi. Kau tahu menguri akan lewat di sini. Ah, tentu tidak. Siapa tahu ia akan lewat di sini. Aku tidak tahu bahwa ia ada di sawahnya. Bohong, bohong yang lain hampir berbareng. Dan gadis itu menjadi merah padam. Sudahlah, jangan mengganggu. Aku akan kembali ke sawah. Sebentar lagi menguri akan menyusul. Embuh ah dan gadis itu pun kemudian dengan tergesa-gesa meninggalkan kawannya. Tetapi beberapa langkah ia berpaling sambil melamaikan tangannya. Sindang Sari sama sekali tidak ikut di dalam sendau gurau itu. Ia masih belum terbiasa dengan gadis-gadis kawan sepermainannya. Hubungannya masih terbatas meskipun semakin lama menjadi semakin akrab. Tanpa perasangka apapun ia bertanya kepada salah seorang kawannya, apakah menjadi kebiasaan menguri membagikan uangnya? Sering benar ia berbuat demikian jawab salah seorang gadis. Ia terlalu baik ulang sindang Sari. Ia tidak pernah mendendam desis yang lain. Ketika ia ditinggal oleh kekasihnya yang dahulu, ia sama sekali tidak menuntut apapun. Baik dari gadis itu, maupun dari laki-laki yang melarikannya. Sindang Sari mengerutkan keningnya. Apalagi ketika yang lain menyambungnya, sudah lebih dari tiga kali ia ditinggal oleh gadis-gadis yang semula tampaknya akrab sekali. Ketiganya dilarikan oleh laki-laki lain setelah mereka mendapat terlampau banyak dari menguri. Sampai tiga kali dan bahkan lebih. Ya, dan menguri sama sekali tidak bersedih karenanya. Meskipun untuk sehari dua hari ia tidak keluar dari rumahnya. Sindang Sari mengangguk-anggukan kepalanya. Di dalam hatinya ia berkata, itulah agaknya sebabnya, kenapa menguri senang sekali bergaul dengan gadis-gadis. Agaknya ia ingin melupakan yang telah hilang itu. Kasian anak muda itu terdengar suara seorang gadis dalam nada yang rendah. Kawan-kawannya berpaling kepadanya, dan seorang berkata, hi, apakah kau ingin menggantikan yang hilang itu? Jawabnya benar-benar di luar dugaan Sindang Sari, bukankah kita sama-sama menginginkannya? Ah gadis-gadis itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian mereka tertawa hampir meledak. Sindang Sari tidak dapat ikut tertawa, karena ia tidak mengerti apakah yang harus ditertawakannya. Bahkan ia menaruh iba terhadap menguri yang sudah tiga kali bahkan lebih kehilangan kekasihnya. Marilah kita pergi ke sawah berkata salah seorang gadis di antara mereka. Marilah. Kalau nasib kita baik, kita akan bertemu lagi dengan menguri. Di tengah-tengah bulak itu ada penjual rujak nanas. Beberapa orang di antara mereka berpikir sejenak. Dan hampir berbareng mereka berkata, mari, mari kita pergi ke sawah. Sindang Sari menjadi ragu-ragu. Ia tidak mempunyai banyak kepentingan di sawah. Apalagi panasnya bukan main. Ia tidak biasa berada di teriknya matahari, meskipun ia mencoba untuk menyesuaikan diri. Tetapi kadang-kadang kepalanya masih terasa pening. Dan belum lagi ia mendapat keputusan, dilihatnya seorang laki-laki tua berjalan sambil memanggul cangkul di pundaknya. Di kepalanya tersangkut sebuah caping bambu yang kasar. Laki-laki itu adalah kakeknya. Itu kakek jesisnya. Kawan-kawannya memandang serentak kepada laki-laki tua itu. Salah seorang di antara mereka berkata, nah, kau dapat bersama-sama dengan kakekmu. Sindang Sari menganggukan kepalanya. Tetapi ketika laki-laki tua itu sampai ke tempatnya, maka ia pun berkata, pulanglah Sari. Ibumu menunggumu. Sindang Sari mengerutkan keningnya. Jawabnya, aku akan pergi ke sawah bersama kawan-kawan kakek. Kakeknya berhenti sejenak. Dipandanginya gadis-gadis yang ada di sekitarnya. Gadis gemulung. Gadis-gadis yang telah biasa berada di trik matahari, sehingga kulit mereka menjadi merah tembaga. Namun karena kebiasaan mereka bekerja, tubuh mereka pun menjadi ketat berisi. Tetapi kakek tua itu berkata, pulanglah. Kau harus membiasakan dirimu sedikit demi sedikit, supaya kau tidak sakit. Sindang Sari menjadi kecewa. Tetapi ia tidak berani membantah. Karena itu, maka ia berdesis kepada kawan-kawannya, aku akan pulang. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepala mereka. Mereka menyadari bahwa Sindang Sari tidak dapat melanggar pesan kakeknya. Karena itu, maka Sindang Sari tidak ikut bersama dengan gadis-gadis itu ketika mereka berjalan berjingkat-jingkat di panasnya matahari yang seakan-akan telah membakar debu di jalan-jalan. Kini yang berdiri di hadapannya tinggalah kakeknya. Dengan mengusap keringat di keningnya laki-laki tua itu berkata, kau belum biasa membakar diri di terik matahari Sari. Pulanglah. Sindang Sari mengangguk, ya kakek. Maka ketika kakeknya meneruskan perjalanannya ke sawah, Sindang Sari pun kemudian berjalan pulang ke rumahnya. Belum lagi ia duduk ketika ia memasuki ruang depan rumahnya, ibunya telah bertanya kepadanya dari mana kau Sari? Dari sudut desa ibu. Bermain-main dengan kawan-kawan. Ibunya memandanginya dengan sorot metu yang aneh. Sorot metu yang seolah-olah belum dikenal oleh Sindang Sari. Tetapi Sindang Sari tidak berani bertanya. Keringatmu terlampau banyak Sari berkata ibunya sambil mengusap keningnya perlahan-lahan, kau dapat menjadi sakit karenanya. Wajahmu pun jadi merah seperti terbakar. Apakah kau berjemur di panas matahari? Tidak ibu. Aku berada di tempat yang teduh. Tetapi udara memang panas sekali. Lain kali jangan terlalu lama pergi. Sindang Sari mengangguk-anggukan kepalanya. Di pojok desa aku bermain-main dengan kawan-kawan berkata Sindang Sari, mereka sedang beristirahat sebentar. Apakah yang mereka kerjakan bertanya ibunya? Macam-macam jawab Sindang Sari, ada yang menunggui padi yang sedang bunting. Ada yang mengirimkan makanan ke sawah. Ada yang bermain-main saja. Ibunya mengangguk-anggukan kepalanya. Anak-anak muda juga banyak yang beristirahat di pojok desa dan di pojok pategalan. Mereka bermain seruling bu. Alangkah merdunya. Siapa? Hampir semua anak-anak muda dan gadis-gadis gemulung dapat bermain seruling. Ibunya mengangguk-anggukan kepalanya. Dan tiba-tiba ibunya mengerutkan keningnya ketika anaknya berkata, Manguri juga lewat di pojok desa itu. Manguri ulang ibunya. Ya, anak pedagang ternak yang kaya itu. Ia sangat baik. Kerut-merut di wajah ibunya menegang. Dengar nada yang datar perempuan itu bertanya, apakah yang telah dilakukan? Membagi uang. Membagi uang mati ibunya terbelalak karenanya, kau diberinya juga? Sindang Sari menggelengkan kepalanya, tidak. Aku tidak ikut memiliki pemberian itu. Kawan-kawan membeli dawaran beramai-ramai dengan uang pemberian Manguri. Tetapi aku tidak mau. Bagus Sari. Kau harus bersikap demikian. Tidak baik menerima pemberian orang tanpa alasan. Tetapi Manguri biasa berbuat demikian. Ia memang anak yang baik, Bu. Baik sekali. Ramah dan tidak kikir. Ibunya tidak segera menjawab. Ditatapnya saja wajah anaknya dengan saksama. Hampir semua kawan-kawan mengatakan tentang Manguri. Bahkan ia tidak mendendam ketika kekasihnya lari bersama laki-laki lain. Ah! Kau mengerti terlalu banyak tentang anak muda itu. Kawan-kawan menceritakan tanpa aku minta. Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, Sudahlah. Sebaiknya kau beristirahat. Kalau sudah kering-keringatmu, Pergilah mencuci muka. Kau belum makan bukan? Sindang Sari menganggukan kepalanya. Kemudian ia pun pergi ke sumur untuk mencuci mukanya.